Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Motivi, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya Kembali lagi bersama kami dalam acara Sinau Bareng Motivi Kali ini kita akan belajar persiapan tryout ujian sekolah yang kedua kelas 6 Yaitu mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial Materi apa saja yang akan keluar besok? Simak baik-baik videonya ya Baik Sobat Motivi, yang pertama kita akan belajar simbol pada peta Simbol pada peta adalah tanda berupa gambar atau warna tertentu pada peta Simbol digunakan untuk mewakili objek tertentu Baik objek alam maupun buatan Berikut adalah beberapa contoh simbol pada peta Yang pertama, ini adalah simbol ibu kota provinsi Kemudian ini adalah simbol sawah Kemudian ini adalah simbol batas negara Kemudian ini adalah simbol sungai Dan ini adalah simbol pelaguan Dan tentunya masih banyak lagi simbol-simbol peta Sobat Motivi nanti bisa pelajari di buku kalian Selanjutnya Sobat Motivi, kita akan belajar skala peta Skala adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak di bumi atau jarak sebenarnya Sobat Motivi, perhatikan pada gambar peta di samping Tertulis bahwa skalanya yaitu 1 banding 2.600.000 Yang berarti 1 cm di peta itu sama dengan 2.600.000 cm atau 26 km jarak di bumi atau jarak sebenarnya Selanjutnya Sobat Motivi, kita akan menghitung skala jarak pada peta dan jarak sebenarnya Pertama, untuk menghitung jarak pada peta atau JP sama dengan S x JS Skala x jarak sebenarnya Kemudian, jika mencari S skala sama dengan JP per atau dibagi JS Kemudian, jika mencari jarak sebenarnya Maka sama dengan JP jarak pada peta per atau dibagi dengan S atau skala Perhatikan contoh soal nomor 1 Jarak sebenarnya antara 2 kota adalah 245 km Berapakah jarak pada peta dengan skala 1 banding 1 juta? Pertama, kita tulis dahulu diketahui Diketahui JS sama dengan 245 km atau kita ubah menjadi cm Sama dengan 24.500.000 cm Kemudian, diketahui yang kedua S sama dengan skala sama dengan 1 banding 1 juta Atau bisa kita tuliskan menjadi seperti ini 1 per 1 juta Kemudian, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan yaitu JP atau jarak pada peta Lihat tadi rumusnya JP sama dengan S x JS Atau skala x jarak sebenarnya Sekalanya yaitu 1 per 1 juta Kali jarak sebenarnya 24.500.000 cm Kita kalikan Sehingga ketemu 24.500.000 per 1 juta Ini bisa kita sederhanakan Kita coret nolnya 5 Atau dibagi 100.000 Yang bawah juga sama Sehingga tinggal 245 Per 10 atau dibagi 10 Sama dengan 24.500 cm Jadi, jarak pada petanya Sama dengan 24.500 cm Baik, sebatmo TV Kita lanjutkan contoh soal nomor 2 Sebuah benda memiliki panjang 15 meter Dan lebar 12 meter Digambar pada skala 1 banding 300 Maka, ukuran pada gambarnya adalah Yang kita tulis dahulu Diketahuinya Yang pertama, panjang sebenarnya Berapa panjang sebenarnya? Ya, 15 meter Atau kita ubah menjadi cm Sama dengan 1500 cm Kemudian, diketahui yang kedua Yaitu lebar sebenarnya Sama dengan 12 meter Atau 1200 cm Terus apalagi? Betul, skala Skalanya sama dengan 1 banding 300 Kemudian, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan panjang dan lebar pada gambar Maka, untuk mencari panjang pada gambar Berarti, kita menggunakan rumus skala kali panjang sebenarnya Kita masukkan skalanya Kita masukkan skalanya Bisa kita tulis menjadi 1 per 300 Kali panjang sebenarnya Kali panjang sebenarnya 1500 cm Sama dengan 1500 per atau dibagi 300 Sama dengan 5 cm Sekarang yang kedua Mencari lebar pada gambar sama Caranya, tinggal kita kalikan skala kali lebar sebenarnya Skalanya tetap 1 per 300 Kali lebar sebenarnya 1200 cm Sama dengan 1200 cm Sama dengan 1200 cm Per atau dibagi 300 Sama dengan 4 cm Seperti itu ya, sobat motifi Jadi, ukuran panjang pada gambar yaitu 5 cm Sedangkan lebarnya yaitu 4 cm Sudah bukan? Ya Baik, sobat motifi Kita lanjutkan materi kita Selanjutnya yaitu ketampakan alam Ketampakan alam adalah segala sesuatu di alam Atau di atas bumi Yang terbentuk karena beristiwa alam Ketampakan alam terdiri atas wilayah daratan Ataupun perairan Bekut adalah contoh beberapa ketampakan alam Yang pertama, sungai Pasti sobat motifi sudah mengetahui ya Sungai adalah aliran air yang panjang Yang berasal dari mata air Dan bermuara atau berakhir di laut Kemudian ada waduk Waduk adalah danau alam atau danau buatan Kolam penyimpanan atau pembentungan sungai Yang bertujuan untuk menyimpan air Kemudian ada pegunungan Pegunungan adalah barisan berupa rentetan Dari beberapa gunung-gunung Atau bukit yang terkait secara geologis Yang membentuk suatu deret atau bentangan Kemudian yang terakhir ada dataran tinggi Yaitu dataran yang terletak pada ketinggian Di atas 700 meter Di atas permukaan laut Dataran tinggi terbentuk Sebagai hasil erosi dan sedimentasi Oke, sobat motifi kita lanjutkan kembali Kegiatan ekonomi Kegiatan ekonomi adalah proses Yang dilakukan dalam bidang ekonomi Dan dilakukan oleh manusia Untuk mendapatkan barang atau jasa Atau menghasilkan pendapatan untuk kebutuhan hidupnya Kegiatan ekonomi terdiri dari tiga macam Yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi Berikut adalah contoh kegiatan ekonomi Yang pertama, contoh kegiatan ekonomi di dataran tinggi Ada pertanian, lalu perkebunan, peternakan, dan pariwisata Kemudian contoh kegiatan ekonomi di daerah pesisir atau pantai Yaitu ada pembuatan geram Lalu budidaya kerang, budidaya rumput laut, budidaya ikan asin Kemudian contoh kegiatan ekonomi di perkotaan atau kota Yaitu apa? Perhotelan, perkantoran, pertokoan, dan perindustrian Sobat motifi kita lanjutkan pembahasan kita Yaitu contoh pemanfaatan hasil kegiatan ekonomi Yang pertama, tebu dapat diolah menjadi gula pasir Kemudian nanas dapat diolah menjadi selai nanas Tiga, rumput laut dapat diolah menjadi bahan agar-agar Kemudian empat, kelapa sawit dapat diolah menjadi minyak goreng dan biodiesel atau bahan bakar Kemudian lima, minyak bumi dapat diolah menjadi bensin, solar, gas, cair, kemudian aftur, asfal, dan lain-lain Baik, Sobat motifi kita lanjutkan Kooperasi Kooperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama Kooperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan R. Arya Wiratmaja adalah orang yang pertama kali memperkenalkan tentang prinsip kooperasi dan mendirikan kooperasi pada tahun 1896 Ada enam aspek dasar yang menjadi pertimbangan untuk mencapai tujuan kooperasi sebagai badan usaha Yaitu, pertama, status dan motif anggota kooperasi Kemudian, yang kedua, kegiatan usaha Tiga, permodalan kooperasi Empat, manajemen kooperasi Lima, organisasi kooperasi Dan sistem pembagian keuntungan atau SHU kooperasi Baik, Sobat Motivi Kita lanjutkan pembahasan kita Yaitu rumah adat Pakaian adat Dan tarian adat daerah di Indonesia Berikut adalah contoh rumah adat Ini dari Namanya Selasul Jatuh Kemar Yang berasal dari Riau Kemudian, ini contoh rumah adat Pimas dari Jawa Tengah Kemudian, ini Hunei dari Papua Kemudian, ini contoh Pakaian adat dari daerah Jawa Tengah Kemudian, ada dari Jawa Barat Kemudian, ada dari Jawa Timur Terus, contoh tarian daerah Ini tari Zabin dari Kepulauan Rio Kemudian, ada tari Keca Dari Provinsi Bali Kemudian, tari Saman dari Aceh Dan, masih banyak lagi contoh-contohnya ya Empat Motivi nanti bisa pelajari sendiri Baik, selanjutnya Peninggalan Sejarah Pertama, peninggalan sejarah Bercorak Hindu A. Peninggalan berupa Kerajaan Antara lain, Kerajaan Kutai Yang raja terkenalnya Yaitu Mula Warman Kemudian, ada Kerajaan Singosari Yang raja terkenalnya Adalah Ken Arok Kemudian, Kerajaan Majapahit Raja terkenalnya Yaitu Hayam Uruk Kemudian, ada peninggalan berupa Candi Bercorak Hindu Antara lain, Candi Prambanan Candi Penataran Dan sebagainya Kemudian, peninggalan Yang berupa Prasasti Apa itu Prasasti? Prasasti adalah piagam Yang tertulis pada batu Tembaga Dan bahan keras lainnya Kemudian, peninggalan sejarah Yang bercorak Buddha Antara lain, peninggalan berupa Kerajaan Contohnya, Kerajaan Mataram Buddha Kemudian, Kerajaan Sriwijaya Terus, Kerajaan Kalinga Dan lain sebagainya Kemudian, ada contoh Peninggalan berupa Candi Contohnya, yaitu Candi Burubudur Seperti pada gambar Kemudian, ada peninggalan sejarah Yang bercorak Islam Contohnya, yaitu berupa Kerajaan Antara lain, Kerajaan Samudera Pase Kerajaan Demak Kerajaan Banten Dan lain-lain Kemudian, ada peninggalan Yang berupa Masjid Contohnya, Masjid Agung Demak Masjid Sunan Ampel Dan lain-lain Kemudian, ada peninggalan sejarah Yang berupa Benteng Ada Benteng Somba Opu Dari Buah Kemudian, ada Benteng Durstede Dari Maluku Benteng Fastenbrook Dari Surakarta Benteng Van Den Bos Dari Ngawi Benteng Fort De Kok Dari Bukit Tinggi Benteng Pendem Ambarawa Semarang Baik, Sobat Motivi Kita lanjutkan pembahasan kita Sekarang, tokoh-tokoh proklamasi Dan perannya Yang pertama Ada Insinyur Soekarno Yang berperan Menyusun naskah proklamasi Kemudian, membaca teks proklamasi Dan juga, menandatangani naskah proklamasi Atas nama bangsa Indonesia Kemudian, ada Dokter Andes Muhammad Hatta Yang berperan Menyusun naskah proklamasi Dan menandatangani naskah proklamasi Atas nama bangsa Indonesia Kemudian, ada Ahmad Subarjo Yang memiliki peran Menyusun naskah proklamasi Jadi, ketiganya Merupakan penyusun naskah proklamasi Kemudian, ada Tokoh-tokoh yang lainnya Yang pertama Fatmawati Yang berperan Menjahit bendera merah putih Kemudian, ada Sayuti Melik Yang berperan Mengetik naskah proklamasi Kemudian, ada Laksamana Maida Yang berperan Menyediakan rumahnya Untuk tempat menyusun teks proklamasi Kemudian, ada Muhammad Yusuf Rono Diburo Dan Buruhanuddin Muhammad Diyah Yang berperan Sebagai wartawan Dalam menyiarkan kabar Berita Indonesia Merdeka Ke seluruh penjuru tanah air Baik, Sobat Motivi Kita lanjutkan Perjuangan mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Ada beberapa peristiwa Perjuangan untuk mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Yang pertama Yaitu peristiwa 10 November 1945 Yang terjadi di kota Surabaya Pertempuran yang terjadi di Surabaya Pada tanggal 10 November 1945 Adalah pertempuran pertama setelah proklamasi Dan merupakan salah satu pertempuran terbesar setelah proklamasi kemerdekaan Mengapa? Karena banyaknya pejuang dari Indonesia yang gugur Sehingga setiap tanggal 10 November diperingati sebagai hari pahlawan Kemudian yang kedua Bandung Lautan Api Yang terjadi di kota Bandung Kemudian serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta Kemudian ada pertempuran Medan Arya di Medan Yang kelima Serangan umum Surakarta di Sulu Baik, Sobat Motivi Kita lanjutkan Export dan Import Export adalah kegiatan penjualan barang ke luar negeri Sedangkan Import adalah kegiatan pembelian barang dari luar negeri ke dalam negeri Komoditas Export Indonesia dikelompokkan menjadi dua Yaitu Migas dan Non-Migas Export Migas meliputi minyak mentah, hasil minyak ulan, dan gas alam Adapun Non-Migas meliputi hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, industri, dan jasa Baik, Sobat Motivi Kita lanjutkan kembali Organisasi-organisasi internasional Yang pertama Ada Bank Dunia atau World Bank dan IMF UNICEF adalah badan internasional yang bergerak dalam bidang perbankan Dan merupakan sebuah lembaga keuangan internasional Yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk program pemberian modal Kemudian yang kedua UNICEF adalah organisasi dana perkembangan anak-anak internasional Yang tugasnya memberikan bantuan dalam rangka menyejahterakan ibu dan anak-anak Kemudian yang ketiga UNESCO adalah organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan PBB Badan khusus PBB itu didirikan pada tanggal 16 November 1945 Kemudian yang keempat WHO adalah organisasi dunia yang bergerak dalam bidang kesehatan Baik Sobat Motivi Demikianlah Belajar atau Sinau bareng Motivi Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di kesempatan yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!